Intro Opsosestu Bali Seperti biasa di Pulau Dewata kali ini Saya akan mencari tau apa aja sih masakan Yang mungkin belum pernah anda cicipin sebelumnya Langsung aja yuk Let's go Siapa yang tak kenal dengan persona keindahan Pulau para Dewa ini? Ya, Bali merupakan salah satu pulau yang sangat terkenal dengan kebudayaan dan adat istiadatnya Berbagai macam kesenian, upacara keagamaan, ritual adat istiadat yang disertai dengan sajian kulinernya Mampu menjadikan Bali sebagai sebuah nirwana kecil yang selalu dirindukan Dan penjelajahan saya menelusuri kekayaan kuliner Nusantara Membawa saya ke desa Tenganan Tenganan adalah sebuah desa tradisional di Pulau Bali Desa ini terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali Timur Desa Tenganan merupakan salah satu desa dari tiga desa di Desa Bali Aga Bali Aga adalah sebuah desa di mana masyarakatnya masih sangat mempertahankan Tata cara dan aturan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhurnya Dan inilah Tua Putu Tua adalah panggilan nenek bagi masyarakat di desa Tenganan ini Dengan tangan terbuka, Tua Putu akan berbagi resep rahasia dapurnya kepada saya Tua Putu, sudah selesai? Sudah Nah Tua Putu apa kabar? Semua berbaik Nah Tua, saya kalau ke sini seperti biasa Rindu sama masakan Tua Ya, nanti kita ajarin Kalau saya minta ajarin yang sekarang Tua, sudah beli bahan-bahan ya belum? Sudah Sudah? Sudah Sekarang boleh ya Tua? Boleh, boleh Ayo Tua, kita ke rumah Tua Ayo Wah Tua Putu, ini kita masaknya di luar nih Tua Putu ya Di luar ya, dibuka Balai Agung namanya ini Di depan Balai Agung ya Ini di belakang kita ini ada apa nih Tua Putu? Pure Gaduh Ini namanya Pure Gaduh Udah usianya sudah berapa lama nih Tua Putu? Sudah berapa, baru ada desa Tenganannya sudah ada ini Nah Tua Putu, untuk masakan pertama nih Tua Putu mau ngajarin saya Masak apa Tua? Masak sayur danu, Jukut Ares Jukut Ares, Jukut Ares itu kalau boleh tahu apa ya Tua Putu? Ini ya Ini ya bahannya ini, pisang Ini dari apa? Pohon pisang Oh ini nih, dari pohon pisang Ini apa ya, semacam batang pisang itu berarti ya? Iya, yang masih muda kan, yang belum berbuah yang masih muda Oh yang masih muda ya, seperti ini ya Di iris-iris ya Aslinya seperti apa Tua? Ini Oh seperti ini ya, di iris-iris Wah ini kita masak ini nih, Ares atau batang pohon pisang Pisang, iya Campurnya pakai apa nih Tua? Pakai daging ayam Daging ayam? Iya Ini pasti enak nih Tua Putu ya? Enak Ini pahit nggak ini kira-kira? Nggak Nggak pahit ya? Untuk pertama-tama kita ngapain nih Tua Putu? Ini dulu kasih garam dikit, mana garamnya Kuliner Bali memang kaya rempah Salah satu masakan unik yang jarang bisa ditemukan di daerah lain adalah sebuah olahan berbahan dasar batang pisang atau gedebok, yaitu cukut aret Dalam bahasa Bali, cukut berarti sayur dan aret berarti batang pisang Tidak semua anak pohon pisang bisa digunakan Salah satu jenis pisang yang umum digunakan adalah pisang batu Konon, pisang jenis ini akan menghasilkan rasa yang lebih enak karena kandungan seratnya lebih sedikit dibanding batang pisang lainnya Tua, ini bumbunya sudah halus atau belum Tua? Coba kita tambahin gini Tambah apa Tua? Terasi dikit Oh, tambah terasi? Oh, kita masakin terasi di sini Tua ya? Iya Masaknya untuk makanan hari-hari atau gimana Tua? Jarang kalau makan setiap harinya untuk upacara Untuk upacara? Seperti upacara apa aja Tua? Ada upacara untuk nikahan gitu? Nah, nikahan juga pakai Nikahan bisa ya Ya, untuk upacara anak kecil juga pakai Oh, gitu Oh, yang jelas ini adanya pada saat upacara aja? Iya, iya, iya Aduh, beruntung banget nih saya bisa nyicipin masakan khas Bali yaitu Jukut Ares Di Bali, Jukut Ares merupakan sebuah hidangan istimewa Karena dimasak pada saat pelaksanaan suatu upacara atau yatnya Sekarang ngapain lagi? Ini, ini, ini Masukin ke sini Ayamnya di, oh, direbus? Iya, sama itu lah, sama bumbunya Sama bumbunya? Sekalian, iya, iya Oh, ini kita pakai ayam kampung atau ayam biasa tuh? Ayam kampung Ayam kampung ya? Kalau pakai ayam kampung pasti rasanya lebih enak lagi Kita masukin ini ya itu ya? Masukin bumbunya Bumbunya ya? Iya Nah, ini nih, bumbunya yang tadi udah diulat Semuanya ya? Iya Saya sangat kagum dengan kemahiran Tua Putu mengolah Jukut Ares ini Tua Putu mengenal Tua Putu mengenal masakan yang syarat dengan unsur keagamaan ini Sama saya sudah jadi Hmm, kita cium wanginya aja dulu ya Tapi saya masih belum boleh cipin Karena masih ada satu masakan lagi Begitu banyaknya kuliner Pulau Dewata Mampu membuat saya semakin penasaran dengan keragamannya Dan, kali ini Tua Putu akan mengajarkan saya membuat pengetan Sekarang kita masak masakan yang kedua Masakan kedua? Iya Apa nih Tua? Itu pengetan Pengetan, ada yang tahu nggak pengetan apa? Saya nggak tahu Pengetan ayam Pengetan ayam? Iya Itu ayamnya dibakar, direbus, atau digoreng? Direbus dong Direbus? Iya Waduh, saya penasaran nih Proses untuk membuat pengetan ayam ini sangatlah mudah Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan tabibun Tuh, ini apa tadi namanya? Tabibun Tabibun? Iya Ini harus pakai juga? Iya Kalau nggak pakai ini? Kurang enak Kurang enak? Iya Oh, berarti tetap harus pakai ini berarti ya? Iya Nah, ini dia tadi namanya tabibun Iya Bumbu rahasianya Iya Berarti ini masakan pengetan ayam itu memang harus pakai ini ya? Kalau nggak pakai katanya kurang enak Kurang enak Tabibun atau cabibun biasa disebut cabai jawa Berbeda dengan cabai merah biasa, cabai ini memiliki rasa yang sangat pedas Dan wanginya sangat khas Tabibun merupakan tanaman asli Indonesia Yang populer sebagai tanaman obat dan tumbuh di pekarangan Maupun hutan-hutan sekunder di Dataran Rendah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!